Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini Mudah-mudahan kita semua selalu dalam hidungan Allah SWT Amin Di kelas 3 super ini Ibu akan mengajar kalian Materi bahasa Indonesia Mudah-mudahan Kalian bisa menyimak dan menerima materi dari ibu dengan baik Di tema Satu ini Dengan jodoh mahluk hidup dan perkembang biakannya Kita akan membahas mengenai Kosa kata yang berhubungan dengan Tema tersebut di atas Nah sebelum ke situ Ibu akan sedikit mengulas Apa saja sih mahluk hidup itu Kemudian ciri-ciri dari mahluk itu Apa saja Akan kita pelajari bersama-sama Nah contoh dari mahluk hidup itu Yaitu Manusia, hewan, dan tumbuhan Kemudian mahluk hidup tersebut Memiliki ciri-cirinya Yang pertama Membutuhkan makanan Dapat bergerak Dapat bernafas Dapat tumbuh dari kecil menjadi besar Dan dapat berkembang biak Sedangkan perkembang biakan Itu artinya Berkembang biak artinya Menghasilkan anak atau keturunan Untuk melestarikan jenisnya Nanti setelah pembelajaran ini Kalian dituntut Untuk bisa memilih Kosa kata yang berhubungan Dengan tema tersebut Lalu selanjutnya Kalian simak Cerita di bawah ini Kelinci dan pohon mangga Di rumah Mita Tumbuh baik Kelinci berkembang biak Dengan cara melahirkan Pohon mangga Tumbuh subur Pohon mangga Tumbuh dari biji yang ditanam Nah Dari ciri-cirinya tersebut Kita bisa dapat Menunjukkan bahwa Kosa kata yang terdapat Dalam cerita tersebut Yang berhubungan dengan Makhluk hidup Yaitu Kelinci, pohon mangga Tumbuhan Berkembang biak Melahirkan Subur dan biji Nah Untuk menilai Sejauh mana pohon mangga Kalian 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 kerjakan tugas Di bawah ini Kalian hubungkan Kata-kata di sebelah kiri Dengan kata-kata di sebelah kanan Contohnya Kucing itu Berkembang biaknya Dengan Biji Melahirkan Bertunar Atau bertelur Pohon jeruk Itu Berkembang biaknya Dengan cara Biji Nah Kalian nanti Kerjakan di buku tugasnya Kemudian Setelah selesai Mengerjakan tugasnya Kalian Setorkan Pekerjaan kalian Di WA ibu Demikian Yang ibu dapat Sampaikan Untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan Kalian bisa Menyimak pelajaran Dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati